Bungang, menurutkah acara hari ini mungkin kesan-kesan dari kegagasan dari bintang tamu show? Seru banget, terus acaranya tuh bisa membuat audiens tuh jadi lebih dekat juga ke bintang tamu. Acaranya menarik sih, karena banyak hal-hal yang bisa lebih dekat antara penonton dan bintang tamu. Ini tadi menurutkah perasaannya nih, sebentar lagi serisnya kakak ini akan segera tayang. Senang banget akhirnya yang ditunggu-tunggu mau tayang juga. Terus apa ya, mungkin kayak deg-degan karena ini seris pertama aku sih sebenarnya. Biasanya kan aku main sinetron dan ini main seris. Jadi cukup menegangkan, menunggu detik-detik mau tayang. Semoga kalian suka. Tapi apa sih yang menurutkah kakak tertarik untuk ikut jadi cast di serta keluarga ini? Apa ya, karena pertama main seris juga sih, terus juga memang produksi suamiku kebetulan. Dan ceritanya cukup menarik buat aku, walaupun mungkin karakter aku udah sering, mungkin udah sering lah kayak gini-gini ya protagonis. Tapi yang lebih menarik lagi karena dari sisi ceritanya yang menurut aku relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi aku sebagai seorang ibu juga kayak, oh ngurusin anak tuh kayak gini ya gitu. Terus gak terlalu sulit karena aku seorang ibu. Jadi karakter aku memang disini seorang ibu dengan anak satu gitu dan memperjuangkan keinginan anak yang pengen bersekolah di sekolah favoritnya. Tapi terkendala dengan yang namanya peraturan zonasi sekolah. Nah aku juga di kehidupan sehari-hari aku tuh hands on banget sama anak-anak apalagi pendidikan gitu. Jadi begitu dapet cerita ini tuh kayak, oh relate banget ya dengan kehidupan sehari-hari kayaknya gak akan terlalu sulit untuk aku mainin gitu. Dan kebetulan juga aku bermain dengan Dimas lagi, Dimas Sanggara yang udah lama banget aku gak satu proyek sama dia. Jadi itu jadi bahan pertimbangan juga sih buat aku. Tapi Pak G, jadi kesulitan apa nih Kak? Mungkin tadi pertama kali main series gitu. Kesulitan yang signifikan sih gak ada ya. Karena maksudnya ya syuting kan aku juga udah sering syuting gitu. Cuma ninggalin anak itu yang lumayan berat. Karena aku total di Jogja itu kurang lebih hampir dua bulan. Di situ rasanya berat sih ninggalin anak. Karena setiap hari gitu aktivitas aku, kegiatan aku tuh bareng sama anak-anak gitu. Jadi tiba-tiba harus ninggalin kerja selama itu, itu yang cukup berat. Tapi kalau di lokasi syuting, kayaknya gak ada yang berat gimana-gimana sih. Semuanya lancar. Terus kalau bicara doang kemiseri sama kayak selain itu gimana nih Kak? Apakah udah pernah ketemu sebelumnya selain Dimas? Hampir semuanya sih kayaknya udah pernah ketemu kecuali Cindy ya. Cindy baru juga. Gak terlalu sulit karena anaknya juga udah sering main film ya. Jadi kayak kita sempat ada reading dua hari, itu pun juga udah kayak cukup. Karena semua castingnya sangat suportif banget gitu. Satu sama lain membantu juga. Terus gak ada yang gimana-gimana sih. Karena emang udah pernah deket. Apalagi kalau sama Dimas ya, udah sering. Jadi kayak yaudah tak-takannya enak gitu. Ada yang gak lucu enggak atau yang berkesan di selama syuting kan lama di Jogja mungkin sama teman-teman juga. Sebenernya ada kejadian lucu sih. Jadi kayak aku tuh gak bisa banget naik sepeda kan. Apalagi sepeda, apa sih namanya, yang gontel. Ontel gitu tuh aku gak bisa. Sendiri aja gak bisa. Apalagi boncengin anak gitu kan. Tapi disitu akhirnya mau gak mau terpacu buat aku harus bisa boncengin anak aku. Nah, anak aku tuh pokoknya udah tegang banget. Kayak, ya ampun bismillahirrahmanirrahim. Kuah gak kenapa-kenapa gitu kan. Dan itu pertama kali syuting langsung naik sepeda. Dan di jembatan lah yang mungkin menurut aku secara keamanan cukup, ya kurang ya, kurang. Jadi kayak berdoa banget sih semoga selamat gitu. Dan aduh Alhamdulillah lancar dilancarin semua, aku bisa naik sepeda, terus ya paling ogek-kogek dikit biasa lah ya, tapi semuanya lancar. Harap lagi teman-teman seri keluarganya seperti apa? Ya semoga bisa diterima, jadi hiburan yang menarik dan juga hiburan yang mendidik ya. Karena menurut aku seri ini bukan hanya sekedar seri komedi biasa, tapi banyak banget yang diberikan di seri ini, salah satunya edukasi. Terus juga menyegarkan mata karena biasanya aku ngeliat Jogja tuh kayak kota wisata aja, tapi banyak banget ternyata tempat-tempat di Jogja yang belum pernah aku kunjungin. Padahal kayaknya aku udah ratusan kali ke Jogja gitu, oh ternyata pas syuting, wow gitu seger banget ya pas liat hasilnya tuh, view-nya bagus, shot-nya bagus, adegan semuanya perfect. Terus juga cerita alur ceritanya, campur aduk ada sedih, ada lucu, komedi, semuanya ada di kartu keluarga. Halo semuanya, aku Bunga Zainal, jangan lupa saksikan seri seri terbaru aku, kartu keluarga yang akan tayang tanggal 31 Mei 2024 hanya di Vision Plus. Makasih. Thank you. Kasih 3 bunga tonton sekali lagi dong teman-teman semuanya. Halo. Ini yang ada ditubu-tubu dari tadi, yang mau mereka, apa-apa anak-anak-anak baik? Baik, alhamdulillah baik. Para orang-an pas nanyakan kayak, nanti nih akan ada siapa nih, ada Kasih ini sama Pak Bunga. Terus sebenernya sebelum kita masuk ke topik ya, kita pembawa-pembawa dulu ya, saya sebenernya penasaran tebalan sama Kasih ini. Karena, saya tuh udah punya TN dalam. Kalau kalau misalnya dipoto, cuma ternyata aslinya tidak sangat kaguan di sini, ntar aslinya baik. Banyak gak yang ngomong kayak gitu? Jujur diri ya. Jujur diri ya kan? Iya kan? Tapi maksudnya, apakah memang itu dibal... Malah terikulidasi, betul-betul. Oh enggak, kok. Kayaknya harus mau berulang-ulang dulu ya. Kita berulang-ulang semua. Akhirnya terjawab ya, terjawab. Saya sudah melalui saya, kira itu punya pertanyaan soal itu. Dari Allah, penasaran soalnya, makasih ini. Selesai syuting series. Terus sekarang si Bunga jadi berumah tangga. Terus sama ada beberapa aktivitas bisnis aja sih. Spatial. Banyak kali ikuti di Instagram, saya sih. Iya, wajah ya. Setiap hari masak-masaknya banyak-banyak. Karena beda-beda itu juga orang perasaan, ya, komorannya sebenarnya makanan apa sih sebenarnya. Pokoknya pas yang ini masih murah. Bunga yang itu aku kalau bisa enggak jajan di luar. Bu, dibikinin? Bikin. Bikin. Saya mau bilang sama ibu saya nanti deh. Kamu mau jadi anak-anak? Enak ibu saya. Apa kesariannya belakangan nih? Aku habis selesai syuting film juga. Terus selesai syuting series sama kamu, enggak. Iya, iya. Masih selalu lalu untuk yang pada tayang. Oke. Biasanya kalau ada waktu-waktu gosong, kayak misalnya minggu, hari minggu ini kan karena kita lagi ada event nih. Oh iya. Biasanya kalau minggu kalau lagi gak ada event, lagi gak ada apa. Spend time deh sama keluarga aku. Oke. Aku main lah sama keluarga. Atau aku udah lama nih gak ketemu sama temen gue. Nih aku spend time sama temen-temen gue. Atau aku kayaknya udah lama deh gak me-time. Oh. Aku di rumah ngapain ngelakuin hobi yang lain. Oh. Sampai me-time udah main? Taktes tuh nama-mama. Aku enggak lagi enggak. Iya. Oh, enggak ya? Berarti ini salah dari sekian. Oke, mohon. Karena saya tuh temen-temen saya kaget tiba-tiba. Iya, tiba-tiba pada yoga lah. Bukan cuma tiba-tiba lah yoga. Tiba-tiba jadi guru yoga. Gimana cerita aja? Banyak lagian gitu. Kayaknya saya liat-liat lu baru ikut yoga dua bulan. Udah jadi guru kak sekarang. Ya tapi bagus tuh. Jadi berarti artinya penset orang-orang Indonesia nih udah berubah banget. Iya. Lebih kehidupan sehat kan? Iya, makanya sih. Karena itu hobi yang sebetulnya aku suka banget gitu. Cuman itu aku jadiin hobi aja. Enak sih. Atau cuseles gitu. Masa sih? Iya. Iya. Oh no. Lihat lagu aja nanti. Nanti mungkin bisa dimasukkan ya? Iya. Kamu nggak sopan kalau misalnya minggu ini dihabiskan dengan apa? Kalau misalnya lagi kosong? Sama anak-anak sama shopee. Tapi biasanya masak terus kayak olahraga juga sama kayak sisi juga lah. Oh nggak lah. Nggak beda sih. Tadi bilang. Oke. Olahraga sih. Olahraga di rumah. Atau nggak ya sama anak-anak gitu. Iya. Bukannya misalkan liburan tiba-tiba short escape gitu nggak kan? Udah nggak nggak. Aku bisa gitu lagi. Misalkan kalau belum beli ke rumah. Jadi aku bisa kayak short escape gitu. Tiba-tiba aku kemana gitu. Iya. Tiba-tiba diri kemana gitu lah ya. Ini kalau masih tinggal kayak gini. Enak lah. Gak ada tanggungan. Iya. Soalnya kalau misalnya kamu nggak mau seleskip harus pesen tujuan saat ke rumah ya. Iya bener. Terus kalau misalnya tiba-tiba di Bali, di Dular Potamara. Beri tiketnya mahal. Udah bentar. Untungan ya. Apalagi menyamakan tujuan tuh susah tau. Kayak misalkan. Masak. Kayak ini kayak ada bibir juga. Gak ada sama nih. Gak ada sama aku. Masak-masak gitu. Lalu sama-sama di depan tuh. Sama-sama. Masak-masak gitu. Di sini ya. Yang selama-masak gue udah bertanggungan ya. Oh banget juga ya dulu. Tengok cita cita apa. Dari pengabungan dulu. Kalau aku sih mimpi aku nggak pernah bercita-cita masuk ke dunia entertain ya. Karena abis itu sama nggak suka. Sebenernya nggak suka. Bilih food. Oke. Dulu tuh malah cita-citanya pengen jadi pramugari. Satu-dua. Terus setelah di sini. Terus setelah di pramugari dia nggak sempur. Tapi nggak terima. Kalau problem dari itu tingginya. Apunya maksudnya tingginya. Tapi depan tingginya kan kalau salah. 565. Apa tuh 152. Yang ke 7 tuh udah bisa matang. Tapi kalau habis itu ulang-larinya produk dari sih nggak mau. Kita akan menjadi air. Tapi menarik ya. Karena cita kita pertamanya pun. Dider sama gitunya kan. Dider sampai pesi. Tapi aku maksudnya sendiri. Kayak aku sebenernya kayak yang konsumnya pramugari. Terus kayak mereka lukunya tuh. Sudah kan. Yang melayani gitu. Terus aku mikir kan. Aku susah banget nih. Rambling. Gimana cara-cara-cara primitasi sih. Gitu kan. Akhirnya aku tes. Pramugari. Masa lalu. Masa lalu. Masa lalu. Masa lalu. Masa lalu. Aku tuh dari SD. Jadi emang anaknya tuh udah suka tampil. Oke. Jadi aku tuh dari kecil tuh udah nari. Terus nyanyi. Sampai modeling. Acting tuh belum ya. Jadi terakhir tuh modeling. Oke. Nyanyi dan modeling. Nari, nyanyi, modeling. Nah. Acting modeling itu. Cita-cita pertama banget. Itu adalah. Aku pengen jadi Miss Universe. Miss Universe. Oke. Aku pengen ikutmu. Tidak. Oke ya. Semain Amis waktu itu ya. Jadi. Di sekolah pun aku juga. Amis secara akal. Tapi aku udah berjaga ini. Terus banget. Oke ya. Emang aku pengen jadi Miss Universe. Gitu ya. Tapi kamu secara orang tuh udah oke loh. Ada coca-coca. Iya gitu. Jadi kalo lu sih. Kalo saya ngeliat Miss Universe, Miss Universe ya. Bisa. Bisa. Ternyata dikerja sampe SMP-SMA aja. Oke. Setelah itu aku merasa kayak. SMA tuh? Bener. Aku memang kayak mikirin banget. Sedangkan kalo mau ikut putri-putrian gitu kan. Harus dipersiapkan banget kan. Itu udah aku mikirin banget dari SMP-SMA. Aku sekolah bagus. Terus. Aku ngeliat. Jadi aku dari kita tuh suka nonton. Apa ya. Pokoknya. Siaran-siaran dulu belum ada SMP-SMA kan. Iya. Jadi kayak nonton-nonton. Film-film di stasiun TV yang. Tentang makanan di luar petri. Kayak gitu gitu. Duh. Jadi. Apa sih namanya buat kayak put vlogger gitu ya. Tapi namanya apa sih? Apa itu buat lu ya? Ya. Pokoknya. Apalagi aku nonton ada siaran-siaran. Kalau ngasih disana-sana tuh Fashion TV. Itu tuh. Keliling-keliling dunia. Jadi aku berimajinasinya. Wow. Aku mau jalan-jalan gratis. Gimana nih caranya. Lebih ke jalan-jalan gratis gitu. Akhirnya macam tau apa yang terusan. Apa yang bisa ya. Mau ma-mah. Apa. Apa. Apa.